Bulan keempat Di awal bulan keempat ini ukuran bayi biasanya sudah sebesar kepalan tangan sang ibu dengan leher mulai memanjang dan kepala semakin tegak Rambut kepala dan alisnya mulai tumbuh disertai rambut-rambut halus di seluruh tubuh yang berfungsi sebagai penghangat sebelum jaringan lemak di bawah kulit terbentuk Minggu kelima belas, si kecil mulai bisa melakukan gerakan bernafas, menelan, dan semakin aktif menendang serta menggerakan lengan dan kaki meskipun sang ibu belum bisa merasakan gerakannya Minggu ke enam belas, si kecil sudah seberat 3-5 ons, diikuti oleh otot yang semakin kuat dan wajah terlihat mengemaskan dengan mata dan telinga sudah tepat pada posisinya Memasuki minggu ke-17, ukuran si kecil sudah sebesar telapak tangan sang ibu Jaringan lemak mulai terbentuk meskipun si kecil masih nampak kurus dan kulit masih transparan Di sini juga alat kelamin sudah mulai terbentuk sehingga dapat diketahui melalui USG Keterampilan seperti menghisap dan menelan sudah mulai berkembang sebagai persiapan untuk menyusu ketika dilahirkan Bulan kelima Di bulan kelima ini berat bayi lebih kurang 5 ons dan sang ibu bisa merasakan gerakan si kecil karena dia mulai aktif berputar, meninju, dan menendang Memasuki usia ke-19 minggu, si kecil kurang lebih sudah berukuran sebesar buah mangga Ia pun mulai dapat mendengar suara sang ibu Saat usia minggu ke-20, janin sudah sebesar buah belewa Jika ibu melakukan pemeriksaan USG, maka dapat terlihat jenis kelaminnya Minggu ke-21 kehamilan, si kecil mulai bisa menelan cairan ketuban dan bisa merasakan apa yang ibu makan Dan minggu ke-22, indera perasa, penglihatan, pendengaran, pengecapan mulai berfungsi Si kecil mulai bisa mendengar suara ayah, ibu, aliran darah ibu, TV, dan suara lain di sekitar ibu Bulan ke-6 Minggu ke-24, si kecil makin menumpuk lemak di tubuhnya Sebagaimana tumbuhnya tulang, otot, dan organ-organ tubuhnya Wajah hampir sempurna dengan helai rambut masih berwarna putih, belum berpigmen Pada minggu ke-25, paru-paru mulai membentuk kantung udara Tetapi belum siap untuk menghirup udara Pada minggu ke-26, si kecil sudah bisa membuka matanya setelah retina matanya berkembang Selain itu, ia sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan pasenta atau air ketuban Yang merupakan pertanda baik karena sembari berlatih untuk bernafas Pada minggu ke-27, bayi dalam kandungan telah bisa membuka dan menutup matanya Menghisap jari-jarinya bahkan cegukan Dan sang ibu dapat meraksakan gili ketika ia melakukan hal ini Terima kasih telah menonton!